Waktu kronologis, tadi pas ada gempa bagaimana? Kebetulan saya gak ada di rumah, lagi di rumah saudara Jadi gak ada? Iya, tadi ditelepon sama saudara yang ada disini Tapi aku rumahnya robo Jadi saya perlu ngelakasih Jadi tidak ada keluarga yang jadi korban ya? Gak ada keluarga Cuma mungkin ada beberapa barang-barang ya Seperti motor, kulkas, dan lain-lain Yang di dalam juga Di dalam kamar ya Kamar semuanya Aparat dari desa pun sudah ada Sudah melaporkan sepertinya ke pihak yang berwajib Kemudian ada juga dari kepolisian Jadi terjadi gempa Tadi dengan skala 6,7 Berapa kali sampai? Sampai dengan saat ini Itu sudah terjadi 5 kali gempa Gempa susulan Walaupun memang Magnitudenya lebih kecil dari yang pertama Jadi ini rumah 7 Dan kemudian sekarang Kemudian sekarang Sudah ke Tiga Skala Hutan Berdasarkan masukan dari masyarakat Ada kerusakan yang terjadi? Ya, memang ada beberapa kerusakan Baik bangunan masyarakat Pengunan rumah Maupun bangunan sosial Termasuk juga tempat ibadah Ya, memang di beberapa lokasi Terutama di pusat keempat Pandeglang Jadi terjadi kerusakan Rumah warga Di sumur Kemudian juga di Munjul Bahkan di Rangkas Bitung Di Lebak Juga beberapa kecamatan Di Kabupaten Pandeglang Ada memang hanya Datanya masih Kita populasi Masih kita Lakukan Pendataan Bersama dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Dan BPBD Kabupaten Pandeglang Ada korban jiwa? Sampai saat ini Belum ada informasi Tetapi kalau untuk Yang buka Karena mungkin Terkena untuhan Material Itu bit ada Terima kasih Terima kasih telah menonton to Terima kasih.